Intro Nah oke semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi bersama saya Fogia MRK di channel Autodapalepal Oke teman-teman semuanya hari ini akan kita kirim satu unit lagi Kemarin kita gak sempur kita bikin konten karena memang kemarin juga ada kita pelepasan unit Cuman paket-paket elegan aja termasuk kayak yang beli yang standaran Cuman itu kan sudah banyak contohnya ya Sudah saya bikin konten di bulan-bulan yang lalu teman-teman tinggal di scroll aja ke bagian bawah Untuk paket elegan yang 85 juta atau paket standar yang biasanya yang kita jual yang 2015, 2014 sampai 2016 Itu kurang lebih sama-sama aja Seperti mobil yang keluaran dari pabrik jadi masih bener-bener standar Kayak apa namanya power window-nya aja yang udah kita ganti ke engkol Peleknya tapi dia tetap masih standar hanya kita ganti berikutnya kecap film aja Cuman yang sering kita berikan edukasi dan kita berikan contoh-contoh modifikasi mobil Vios itu yang sudah kita restorasi Yang terutama yang ada kayak di belakang saya ini nih Ini warna putih mutiara Ini kurang lebih paket upgrade-nya habisnya di 115 juta rupiah ya Ini sudah full kita restorasi dan part apa saja yang kita pasang sehingga dia mencapai harga di 115 juta rupiah tentunya Ini semuanya pajaknya sudah hidup ya kan Ini masih atas MAPT hanya kalau misalkan teman-teman mau balik nama sesuai plat daerah dan berikut dengan atas nama pribadi itu Ada untuk tambahan harganya termasuk untuk harga ongkirnya semuanya ditanggung oleh pihak pembeli kendaraan Tapi kalau misalkan untuk pengiriman hanya di wilayah Jabotabek untuk ongkirnya itu bisa ditanggung oleh kita Kalau misalkan jaraknya masih deket-deket Enggak bisa dipungkiri dan banyak juga yang teman-teman aktivitasnya tinggi Karena memang sudah sering menonton daripada konten-konten kita yang beli secara online Yang wilayah-wilayah yang deket-deket ya yang kayak di sekitaran Bekasi Di sekitaran Jakarta ada tapi ada juga yang sebagian yang datang Oke kita bahas aja langsung Paket 15 juta rupiah ini unitnya 2015 Dan part-part apa saja yang kita pasang mana yang baru dan mana yang bekas Karena di paketan ini ada beberapa part juga yang kita kasih untuk part yang bekasnya Pokoknya simak terus video ini sampai selesai Jangan lupa like dan subscribe tekan tombol loncengnya Agar teman-teman selalu mendapatkan setiap info dan video-video terbaru dari kami Kita bahas untuk di bagian tampak depannya Dari tahun 2000 Dari tahun 2000 berapa ya Dari tahun 2021 sampai 2024 sekarang Masih banyak banget peminat untuk body kit jaris hiker Bagian tampak depannya khusus untuk mobil Vios ini Dulu jaman 2018-2019 Memang banyaknya itu body kit depannya yang pasangnya kayak TAD Sportivo, F68, kalau lagi yang TAD Malaysia Semenjak booming saya sering bikin konten untuk mobil Vios Tahun 2021 untuk body kit jaris hiker Itu peminatnya lumayan banyak ya Nah ini body kit jaris hiker kita kasih di bagian depannya Di bagian aerodynamicsnya disini kita kasih berwarna hitam Ada DRLnya juga Untuk body kit jaris hiker ini memang dia semuanya sudah ada dudukannya Jadi tidak ada yang dipaksa ya Jadi tidak ada yang diakal-akalin Untuk kayak seperti dudukan DRL di bagian bawah sini Ini dia sudah ada dudukan asli bawaan dari bumper Yaris hikernya Kemudian untuk di bagian fog lampnya juga ya Sudah kita pasang berikut dengan fog lamp Brogy Dan cincinnya dia berwarna merah Dan untuk di bagian dalamnya itu berwarna LED LED Karena ini kan mobilnya Konsepnya kita bikin dengan konsep masa depan Jadi semuanya dipunuhi dengan warna LED LED Oke untuk di bagian headlampnya juga disini Seperti biasa sudah kita custom juga Teman-teman bebas request Mau dibikin yang Frogy Single Frogy juga bisa Mau yang Double Frogy juga bisa 3 Pro G yang kayak dalam mobil Bugatti juga bisa teman-teman tinggal request aja Cuman kalau untuk yang single Pro G itu semuanya harganya sama Tapi kalau misalkan untuk yang 3 Pro G itu memang ada penambahan harga Karena memang Pro G nya ditambah menjadi lebih banyak lagi Oke nah disini beliau request nya Ada DRL di bagian depannya kita konsepin seperti mobil Tesla Cakel banget ya disini juga ada DRL Di bagian bawahnya 2 titik Di bagian atasnya ada 2 titik Tapi untuk di bagian atas paling utamanya disini kita kasih ada alis running nya Dan alis running nya disini berwarna seperti biasa warna kuning Yang diterapkan di seluruh dunia Karena dia untuk sen kanan kiri ataupun untuk lampu hajarnya tetap harus difungsikan berwarna kuning Cakep ya Nah ini dia untuk di bagian kaki-kakinya Kaki-kakinya disini kita kasih dengan pelek motif labang Karena kalau misalkan pelek yang motif ini teman-teman Kalau misalkan kita cari yang baru itu sudah tidak dikeluarkan lagi Sudah tidak diproduksi lagi oleh pihak pabrik yang mencetak untuk pelek yang model labang seperti ini ya Ini kita kasih dengan pelek bekas tapi tentunya dia masih bagus Hanya sedikit kita repair untuk warnanya Kalau warna aslinya dia kan warna di bagian luarnya biasanya warna krum Di bagian dalamnya disini ada warna hitam Dan di bagian dalamnya lagi biasanya ada warna merah Tapi disini beliau minta di chat semuanya berwarna black Tapi cocok-cocok aja karena disini mobilnya warna putih Jadi untuk di bagian kaki-kakinya kita kasih berwarna hitam semuanya Ya kurang lebih banyak juga pengeluaran mobil yang dari terbaru Dari all new terbaru di tahun 2024 sekarang Kayak seperti Toyota Race itu kan Kebanyakan walaupun mobilnya warna putih atau warna merah atau warna hitam Sekalipun itu kebanyakan konsep untuk di bagian peleknya rata-rata Dikasihnya berwarna hitam Ya ini kurang lebih hampir sama kita ambil konsep Untuk di bagian kaki-kakinya seperti mobil keluaran terbaru yang tipenya GR Sport Pelek bekas dan bahannya disini kita kasih yang baru Dan ini mobil ini kita kirim insya Allah malam ini dibawa oleh driver dari kita langsung Ya kalau misalkan selama masih dalam pulau Jawa Sampai ke Surabaya, Jogja Ataupun ke Serang Ataupun ke daerah-daerah lainnya Itu masih bisa kita kirim melalui dari ekspedisi kita langsung Tetapi kalau misalkan sudah ke luar pulau, luar daerah Itu naik kapal atau naik towing Itu kita mau pakai ekspedisi di luar kita langsung Karena itu kan sudah berikut dengan asuransi ya Nah oke kita next lagi Dan disini ada airflow nya Kita kasih di bagian sirip sampingnya Dan disini dia berwarna karbon di bagian dalamnya Di bagian sampingnya warna black metallic Ada emblem VTi sesuai spek ekspirasi mobil peluaran dari Toyota ini Ada spiori track nya juga Nah ini untuk di bagian atapnya disini bukan kita chat Tapi disini kita cutting sticker sesuai request dari si pembelinya langsung Hanya kalau misalkan di chat itu memang ada sedikit penambahan harga ya Nah kemudian untuk lubang di bagian sampingnya Disini kita kasih dengan Rev08 Jadi disini penuh kita berikan kombinasi Depannya kita kasih Yaris Hacker Sampingnya kita kasih dengan Rev08 Seperti biasa di bagian aerodinamisnya Supaya dia tidak terlalu monoton Kita kasih berwarna hitam Handle nya dia berbeda dengan warna body Itu kita kasih warna hitam Berikut dengan order nya ya Jadi dia Sewaktu-waktu kita buka Jadi Kuku tangan kita dia Tidak tergores untuk di bagian order Yang asli Untuk di bagian pintunya Oke Pintu Atapnya disini kita cutting sticker setengah body Boleh dari pilar belakang sampai ke pilar depannya Dan kemudian ada strip shoe nya juga Untuk pelg nya disini kita kasih Dengan motif dia mode rata ya Depan mode rata dan juga di bagian belakang juga mode rata Konsepnya yang kita bikinkan di mobil ini Dan spoilernya disini beliau nya senangnya dengan Yang tiada di Sportivo Kita berikan konsep berwarna hitam Supaya dia senada bagaimana di bagian Apa namanya atapnya Nah stop lamp nya disini kita custom Alala Lamborghini jadi keren banget Ada emblem TAD Sportivo Dan kemudian ada kamera mundur nya juga Dudukan plan omor disini sudah kita kasih Yang model kaca easy Jadi dia keliatan rapi Jadi sudut-sudut di bagian plan omor nya Sudah tidak keliatan lagi Bekas kaleng-kaleng nya tuh Cakep kan Dan kemudian Untuk di bagian tranquil nya disini Kita kasih berwarna hitam Supaya dia senada semuanya Jadi tidak bertabrakan Warnanya satu sama dengan yang lainnya Dan kemudian untuk di bagian bodi Di bagian belakang Jadi kita berikan kombinasi lagi Disini pakai DR8 Jadi depannya Aris Hacker Samping DR8 di bagian belakang Juga kita kasih dengan DR8 Egghouse nya disini kita aktifkan Dua-duanya Double muffler Teman-teman gak perlu khawatir Walaupun disini egghouse nya Double muffler Yang model racing Tapi dia suaranya tetap adem Jadi Ya masih aman lah Kalau misalkan teman-teman pakai Di lingkungan komplek Bila dipanasin di pagi hari Insya Allah tidak mengganggu Si kecil yang lagi bobo Di pagi hari Oke teman-teman semuanya Di bagian sampingnya Tutup tank nya Sudah kita kasih Order yang mudah seperti ini Jadi dia senada Bagaimana di bagian warna order nya Itu warna hitam Dan pelek nya Bodi kit nya Semuanya kita berikan senada Dan kaca film nya disini Kita kasih yang Konsep silver Jadi dia Warnanya bukan warna black Tapi dia bisa ngaca Sekarang kita bahas Untuk di bagian interior nya Di paket 115 juta ini Ikuti saya sekarang Nah teman-teman semuanya Untuk konsep di bagian dalam nya Disini semuanya Juga full sudah kita restorasi Alias full semuanya Sudah kita custom Yang pertama di bagian jok nya Jok nya disini kan Bawaan dari Aslinya dia kan masih model Sarung jok Warna itu Kayak warna black Kulit-kulit jeruk Tapi dia kayak semacam Sarung Jadi dia belum patent Seperti ini Tapi disini teman-teman Tenang aja Kalau misalkan teman-teman request Yang jok full custom Berikut dengan Flavo dan Carpet dasar Ini jok nya semuanya Benar-benar full Di jahit patent Dan teman-teman bisa request Sesuai keinginan teman-teman Warnanya Motifnya Jahitannya Ataupun konsep Di bagian warnanya Semuanya bisa kita berikan Kombinasi sesuai request Jadi teman-teman semuanya Ini keren banget Disini kita jahit patent Ini ala-ala jok nya Kita ambil konsep Dari mobil Audi Jadi benar-benar cakep banget Di bagian sampingnya Kita kasih list warna karbon Dan disini kita berikan Kotak-kotak Di bagian punggung bawah Juga di bagian punggung belakangnya Sehingga ketika kita duduk Terasa kayak di Tuh Kayak di pijit-pijit Ada karpet dasarnya juga Dolphin nya kita cat Sesuai senada bagaimana Di bagian warna jok nya Flapon juga kita berikan senada Supaya dia manis Di bagian tengah-tengah nya Kita kasih berwarna hitam Jadi keren banget Warna hitam nya Juga warna hitam karbon Benang nya disini Tetap kita berikan Berwarna krim Nah untuk pilar nya juga sama Sudah kita custom Warnanya warna hitam karbon Dan kemudian Double in nya disini Kita kasih dengan yang 10 in Nah disini Karena pelek nya Tadinya kita kasih yang bekas Disini kita tambahkan Berikut dengan Setiartya di Sportivo Biasanya kalau misalkan Kita kasih dengan pelek yang baru Kurang lebih Kalau paket sepertinya Kurang lebih ya 125 jutaan lah ya Nah ada konsol box nya juga Kita berikan senada Bagaimana di bagian warna jok nya Disini ala-ala model Mercy Jadi dia bisa buka Kedua sisi Kiri dan kanan Dan kemudian ada Lampu kolong nya juga Jok di bagian belakang Jok sudah kita restorasi Sesuai senada Bagaimana yang ada Di bagian jok depannya Kita keluar lagi Nah teman-teman semuanya Itu dia Keseruan kita membahas Pesanan dari Jok Jakarta Dan mobil ini Akan kita kirim malam ini Menggunakan ekspedisi Yang ada dari kita Dan kemudian nanti juga Akan kita review lagi Warna merah candy Ini lagi kita siapin Hanya ini belum tuntah semuanya Nanti setelah tuntah semuanya Baru kita berikan Kita bikinkan konten Supaya teman-teman Selalu mendapatkan inspirasi Bagaimana untuk Mempercantik mobil ini Karena dia Setiap mobil yang kita bikin Itu konsepnya Kadang berbeda-beda Walaupun teman-teman Tidak beli di kita Setidaknya teman-teman Mendapatkan inspirasi Apa-apa saja Part yang dipasang Dan konsepnya seperti apa Bagi teman-teman yang berminat Gampang-gampang Tinggal telepon Soalnya langsung Nomor telepon Ada di bagian deskripsi Untuk pelayanan pengiriman Mobilnya Kita bisa layani Seluruh Asal masih tetap di negara Indonesia Kemana saja bisa kita kirim Mau ke Nias Mau ke Aceh Mau ke Papua Atau mau ke Bali Atau ke NTB Kemahluku Atau ke NTT Semuanya Bisa kita kirim Asalkan masih di daerah Indonesia Oke Bagi yang berminat Gampang banget Tinggal telepon saya langsung Nomor telepon ada di bagian Di deskripsi Cara pemesanan Gampang banget Kalau untuk Request warna itu Dp 10 juta rupiah Nanti setelah kita Chat Setelah kita tune up Nah teman-teman Baru masukkan BIA update Setelah selesai Sepertinya teman-teman Baru dilunasin Dan unitnya kita kirim Sesuai titik koordinat Alamat teman-teman masing-masing Oke Mungkin cukup sampai disini Jangan lupa like dan subscribe Tekan terolah loncengnya Agar teman-teman selalu mendapatkan Setiap info Dan video-video terbaru dari kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton